Pemirsa masih kurangnya sarana dan prasarana ruang kelas baru untuk di sekolah dasar negeri 29 desa terusan. Para wali murid meminta kepada Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief untuk segera mengatasi persoalan tersebut. Sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Batanghari terbilang belum memadai, bahkan cenderung kurang. Salah satu contoh SD negeri 29 desa terusan yang berada di kampung halaman Bupati Batanghari masih rendah dan kurang perhatian pemerintah. Terkait hal tersebut, para wali murid berharap pemerintah daerah agar memperhatikan sekolah yang minim fasilitas tersebut. Salah seorang wali murid Layla menyebutkan bahwa selama ini perhatian pemerintah Kabupaten Batanghari belum maksimal terhadap dunia pendidikan. Dirinya juga merasa kasihan terhadap anak-anak yang belajar di musola dan merasa sangat kepanasan. Sebab atap terlalu rendah dan bangunan juga sangat kecil. Murid SDN 29 desa terusan, mohon kepada Bapak Bupati Batanghari untuk menambah bangunan untuk anak sekolah SD negeri 29. Katanya masih ada yang belajar di musola ini, Bu ya? Iya, masih ada yang belajar di musola sama di perpustakaan, Bu. Artinya kekurangan lokal, Bu ya? Iya, Pak. Kita tambahin bangunan, Pak. Di Batanghari, kami warga kemurahan terusan memohon bantuan agar menambahkan bangunan untuk anak sekolah SD negeri 29 Batanghari. Sepertinya tempatnya yang berada di terusan, kampung kelahiran Bapak Bupati Batanghari. Hal senada juga disampaikan Nurbaiti bahwa sekolah di kampung malam Bupati Batanghari tersebut membutuhkan perhatian, di mana bahkan para murid harus menumpang jika saat belajar. Tidak itu saja, terkadang masih ada siswa yang harus bersekolah di siang hari. Tidak murid, Pak, ya. Kami maunya lokal di SD 29 ini ditambah soalnya kurang yang belajar di musola dan juga yang belajar di perpustakaan. Jadi harapan kita lokalnya ditambah. Segera dibangun. Oh iya, segera dibangun. Jodi Firdaus, Cik TV, melaporkan.